Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semuanya Apa kabar nih hari ini Semoga teman-teman semua selalu sihat ya Selalu bahagia dan tetap semangat Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatanku hari ini Nah ini tuh aku mau buat ayam goreng geprek Ala-ala aku gitu ya ngerang sendiri teman-teman Nah ini tuh aku lagi buat bumbu ungkepnya Nah ayamnya tuh mau aku ungkep dulu Habis diungkep nanti baru digoreng Nah ini aku pake bumbu lengkap Bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe Terus nanti aromatiknya ditambahin serai sama daun salam aja Nah sekarang-sekarang ini tuh aku lagi seneng banget ngolek Entah biasanya sih selalu di blender ya teman-teman Karena males Semenjak menergetkan untuk upload video setiap hari Sekarang tuh lagi seneng-senengnya buat konten Rajin-rajin masak, rajin-rajin beberes Gimana nih yang para youtuber pemula Pokoknya tetap semangat, sabar, telaten Dan yang pasti harus tetap konsisten ya teman-teman Pastinya harus banyak-banyak berdoa juga Nah ini aku udah ungkep ayamnya Biasanya aku rebuh tuh sekitar 15 menitan Biar bumbunya tuh meresap ke dalam daging-dagingnya Nah ini aku tambahin garam sama penyidap rasa ya teman-teman Aku tuh suka kalo masak tuh pake garam kasar teman-teman Kalo perasaanku tuh pake garam halus tuh kayaknya kurang mantep gitu Jadi sampe sekarang tuh aku masih pake garam yang kasar Dan apalagi kalo buat bumbunya tuh diulek Jadi ngebutuhin banget tuh garam kasar Nah kalo pake garam halus kan susah ya kalo untuk ngulek tuh Makanya aku suka garam yang kasar Sebenernya tuh kebiasaan juga ya teman-teman Mama aku dulu tuh di rumah Pake garam kasar juga kayak gini Dan dia tuh kalo masak ya diulek juga Jadi sampe kebawa ke rumah sendiri ya Masih pake garam yang kasar Dan mama aku tuh gak suka kalo bumbunya tuh Kalo masak di blender teman-teman Jadi dia tuh sukanya diulek Biasalah ya mama-mama tuh katanya Agak langu gitu kalo di blender Makanya dia suka diulek Tapi kalo aku sih bebas di blender Ya malah enak, kemat naga Dan kalo lagi pengen diulek Ya aku ulek Nah teman-teman disini tim yang mana nih Tim yang suka blender Atau yang masih pake ulekan Seperti aku ini Nah ini tuh tadi maksudnya pengen cepet-cepet Habis duci piring langsung aku korupin disini Gak aku tirisin Jadi ya seperti ini Kecek lantainya Buru-buru masak dan beberes ya teman-teman Karena hari ini tuh disuruh bantuin tetangga untuk masak Ada acara yasinan Jadi aku mau bantu-bantu disana Sambil nungguin ungkepnya mateng Aku mau buat kopi dulu Karena ini adalah rutinitas aku setiap pagi ya teman-teman Harus minum kopi Karena udah kebiasaan pagi-pagi harus minum kopi Kalo gak minum kopi tuh rasanya ada yang kurang teman-teman Yang pencinta kopi pasti ngerasain nih Kalo seharian belum ngopi tuh rasanya pasti ada yang kurang Nah biasanya tuh kalo aku pagi-pagi ngopi Aku sambil makan roti seperti ini teman-teman Buat ganjel perut ya Karena nih belum mau sarapan kan Biasanya pagi-pagi tuh Belum enak aja gitu kalo pagi-pagi makan tuh Tapi ya belum mateng juga sarapannya Aku biasanya setiap hari tuh sarapan jam 9 jam 10an teman-teman Dan aku tuh jarang banget untuk makan siang Jadi kalo makan lagi Sekitar sore jam 4 jam 5an tuh makan Nah nanti sampe kemalem paling gak menghil Tidak patut banget untuk dicontoh bagi yang lagi diet ya teman-teman Nah ini ayamnya sudah aku goreng Dan kenapa aku tutup pake tutup panci ini Tutup itu tuh sebagai jaga jarak aman ya teman-teman Agar minyaknya tuh gak muncet-muncet kemana-mana Dan itulah dinding aku sudah korbannya seperti itu Sampean gara-gara aku sering banget goreng-goreng kayak gini Nah ayamnya sudah mateng Jadi ini tuh aku gorengnya cuman sedikit aja Nanti kalo mau lagi tinggal goreng aja Jadi pas makannya tuh pas anget-anget gitu Nah ini aku langsung buat sambalnya Ini aku goreng dulu cabenya Dan di panci kecil segede kekucil itu Lagi masak nasi ya teman-teman Nanti jadi nasinya mateng dan sambalnya pun udah siang Karena kalo mau bantu-bantu tetangga masakan Biasanya tuh lama sampe sore gitu Nanti kalo pulang-pulang udah ada nasi Udah ada lau kan enak langsung tinggal makan aja Gak capek-capek untuk masak lagi Ini sambalnya simple aja Bawang merah, bawang putih sama cabenya Ini aku goreng tadi Tambahin garam sama penyedep rasa Udah itu aja Terus tambahin kecap Nah terus ayamnya tuh dipenyet-penyet kayak gini loh teman-teman Ini namanya ayam goreng penyet ya Ini mah bisa-bisa ngabisin nasi sebagul Dimakan sama nasi anget Ditambah sama cah kangkung Masya Allah enak pokok ya Nah masak-masaknya udah selesai Lanjut aku mau ngelapin ini meja kompor Karena banyak banget minyak-minyaknya ya Yang pada muncet-muncet tadi habis goreng ayam Aku suka ngelapin meja kompor nih Pake celing teman-teman Dia tuh langsung kayak keset gitu loh di kompornya Jadi minyaknya tuh langsung keangkat Pokoknya semua alap-alap aku pake celing Elap kaca, elap meja Terus kursi-kursi yang kayu Aku elapin semua pake celing Serba guna banget kamu ya celing Nah ini mau sarapan Udah aku hidangin semua Lauknya, nasinya Tinggal sarapan Sarapan bareng suami Karena dia juga pagi-pagi gini Habis sarapan mau berangkat kerja ya teman-teman Oke sekian dulu video aku hari ini Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku Udah like dan jangan lupa di subscribe Agar video aku semakin berkembang ya Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya